Hai berikut ini merupakan kelas main perolehan medali DC games Kamboja 2023 update terbaru hari ini Senin tanggal 15 Mei 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut cabang olahraga yang berpeluang mendapatkan medali emas untuk timnas Indonesia pada hari ini Senin tanggal 15 Mei 2023 Oke yang pertama ada dari cabang olahraga Sepak Takraw dengan peluang sebanyak 1 medali emas yang kedua ada dari cabang olahraga angkat besi dengan peluang sebanyak 3 medali emas yang ketiga ada dari cabang olahraga esport dengan peluang sebanyak 1 medali emas dan ada dari cabang olahraga kickboxing dengan peluang sebanyak 1 medali emas maka peluang medali emas yang yang didapatkan oleh tim nasi Indonesia pada hari ini berjumlah sebanyak enam medali emas berikut hasil perolehan medali tim nasi Indonesia di si games 2023 hari ini Senin tanggal 15 Mei 2023 pada update hari ini tim nasi Indonesia berhasil mendapatkan total 4 medali diantaranya selanjutnya adalah ada dari cabang olahraga sepak takraw dengan torehan 1 medali emas selanjutnya ada dari cabang olahraga angkat besi dengan torehan 2 medali emas dan ada dari cabang olahraga gulat dengan torehan 1 medali emas dan dapat dipastikan pada hari ini tim nasi Indonesia sudah mendapatkan total 4 medali emas agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini silakan tekan tombol like subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya berikut kami informasikan kelas semen perolehan medali di si games 2023 hari ini Senin tanggal 15 Mei 2023 di pingkat pertama ada tim nasi Vietnam dengan torehan 107 medali emas 90 medali perak 94 medali perunggu dengan total 291 medali di pingkat kedua ada tim nasi Thailand dengan torehan 90 medali emas 66 medali perak 88 medali perunggu dengan total 244 medali di pingkat ketiga ada tim nasi Indonesia dengan torehan 74 medali emas 60 medali perak 80 medali perunggu dengan total 214 medali di pingkat keempat ada tim nasi kamboja dengan torehan 65 medali emas 61 medali perak 102 medali perunggu dengan total 228 medali di pingkat kelima ada tim nasi Filipina dengan torehan 46 medali emas 72 medali perak 86 medali perunggu dengan total 204 medali di pingkat ke-6 ada tim nasi Singapura dengan torehan 42 medali emas 36 medali perak 55 medali perunggu dengan total 133 medali di pingkat ketujuh ada tim nasi Malaysia dengan torehan 28 medali emas 41 medali perak 78 medali perunggu dengan total 147 medali di pingkat ke-8 ada tim nasi Myanmar dengan torehan 20 medali medali emas 19 medali perak 58 medali perunggu dengan total 97 medali di pingkat ke-9 ada tim nasi Laos dengan torehan 6 medali emas 20 medali perak 51 medali perunggu dengan total 77 medali di pingkat ke-10 ada tim nasi Bunya Darussalam dengan torehan 2 medali emas 1 medali perak 6 medali perunggu dengan total total 9 medali dan yang terakhir ada tim nasi mulai dengan torehan 8 medali perunggu dengan total 8 medali terima kasih telah menonton video ini salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!